Kedekatan Sarwenda dan sang anak, Betran Peto memang kerap menyita perhatian publik. Seperti baru-baru ini, ada netizen yang melaporkan Betran Peto pada Ruben Onsu. Pasalnya Betran Peto dinilai nakal pada Sarwenda. Mendangkapi hal tersebut, Ruben Onsu pun buka suara. Berikut informasi selengkapnya. Ya, kedekatan Sarwenda dan Betran Peto kembali menjadi bahan kunjingan. Seperti dilansir dari poskupang.com, kedekatan Sarwenda dan Betran Peto disebut terlalu mesra dan kelewat batas antara ibu dan anak. Imbas video Betran Peto dan Sarwenda yang viral, Betran Peto atau yang akrab di Sapa Onyo itu pun menuai hujatan. Tak terima sang anak dan istri menjadi bahan gosip panas. Ruben Onsu pun mengambil langkah melindungi Betran Peto dan sang istri Sarwenda. Makin terus kayak sengaja terus, kayak mereka terus semakin menjadi-jadi. Jadi yaudah langsung saya tantangin sekalian, tutur Ruben Onsu. Dilansir dari akun Instagram Instajulit pada Kamis 3 Februari 2023, Ruben Onsu mendapat laporan dari netizen bahwa Betran Peto nakal pada sang istri Yarni Sarwenda. Om Onyo nakal, tutur Ruben Onsu membaca komentar netizen. Ruben Onsu pun menjawab komentar netizen tersebut. Hai Tokyo terima kasih, mungkin yang nakal bapak kamu yang main sama monyet, tutur Ruben Onsu. Ia juga memberingatkan netizen yang menghujat Betran Peto. Gak boleh baper, aku to the point aja hari ini. Kalau gak mau disenggol, jangan nyenggol. Tutur Ruben Onsu. Kalau siap, kusikat jangan nangis. Lanjut Betran Peto. Sub indo by broth3rmax Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid. Terima kasih sudah menonton video ini.